Intro Untuk menghindari denda dan kendaraannya bisa digunakan mudik lebaran, Bapenda Provinsi Jawa Barat menghimbau bagi masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor yang jatuh tempo perpanjangan pajak tahunan atau lima tahunan untuk memanfaatkan waktu tersisa sebelum waktu cuti bersama lebaran 2023 diberlakukan. Masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor atau PKB yang jatuh tempo perpanjangan pajak tahunan atau lima tahunan untuk memanfaatkan waktu tersisa sebelum waktu cuti lebaran 2023 diberlakukan. Menurut Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat, Deddy Taufik, jika jatuh tempo pajak kendaraan bermotor tepat pada waktu cuti bersama, maka terancam denda selama satu tahun. Untuk itu, Deddy menghimbau agar masyarakat memanfaatkan waktu untuk membayar pajak kendaraannya sebelum cuti bersama lebaran yang akan dimulai tanggal 19 hingga 25 April 2023. Sementara itu bagi wajib pajak yang jatuh tempo tepat di hari libur cuti bersama bisa memanfaatkan aplikasi pembayaran secara online baik itu aplikasi e-samsat, signal, sambara sapa warga, minimarket, atau bumde setempat. Sebelum libur panjang ini, bagusnya melakukan pembayaran lebih awal. Kemudian juga yang lima tahunan tadi, misalkan jatuh temponya di 19 atau di tanggal 20, nanti harap dilakukan di tanggal 26. Kita akan tidak dikenakan dendanya, bisa langsung dibayarkan setelah masa liburan panjang dan kemudian juga dibuka kembali layanan samsat nanti di tanggal 26. Pembayaran pajak kendaraan ini bertujuan agar masyarakat bisa aman dan nyaman dalam menggunakan kendaraannya terutama yang akan digunakan mudik lebaran ke kampung halaman. Selain itu, jika wajib pajak selama libur lebaran tidak melakukan pembayaran dengan sistem online, maka akan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan pajak harian yang diterima Bapenda Jawa Barat. Dari Bandu Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.